Halo guys, Anjeng Hasei ya Ruben, masih dengan Revsuto Mix Random. Kita doakan semua baik saja dan selalu bahagia. Kali ini kita akan memberikan spoiler web drama korea terbaru yaitu New Recruit. Berjenreh, Military Comedy. Yang akan ditanggungkan tanggal 22 Juli 2022 di Oli TV Dian Season sebanyak 10 episode guys. Oh ya guys, kita juga akan memberikan informasi kalau channel Revsuto Mix Random ini untuk informasi drama korea terbaru, sekarang bisa juga kalian dengerin di aplikasi Star FM. Downloadnya di Google Play Store guys. Kalian bisa dengerin suara-suara host yang tenang, berwibawa, kocak, lucu, dan banyak podcast menarik di Star FM. Bahkan kamu bisa baca novel juga guys di aplikasi ini. Tapi, kalau kalian masih ingin juga mendengar dan melihat video update drama korea, tentu saja tetap tongkrongin channel youtube Revsuto Mix Random guys. And subscribe. Oke, kita langsung informasikan drama New Recruit. Drama korea New Recruit ini diadaptasi dari animasi dengan nama yang sama, berdasarkan kehidupan nyata dari penulis aslinya yaitu YouTuber Jang Biju. Sebuah komedi hyperrealistis yang menggambarkan kisah rekruitmen militer yang mendaftar di tempat di mana semua jenis orang, dari yang baik, yang jahat, hingga yang aneh berkumpul. Penulis Jang Biju yang tiba-tiba ingin membuat cerita militer menjadi konten, mengakui bahwa kehidupan militer adalah serangkaian kesulitan, karena kecenderungannya untuk menjalani kehidupan yang terencana dan teratur. Penulis Jang Biju yang merilis Dunia Khusus Militer sebagai latar belakang karyanya, mengambil simpati terbesar untuk kerekrutan bahwa ketika dia pergi ke tentara, Jang Biju menjadi orang sederhana yang bahagia, bahkan dengan hal terkecil. Mimin jadi membayangkan bagaimana kalau di Indonesia ini ada wajib militer, guys. Apa kalian setuju? Karakter yang pertama adalah Kim Min-ho. Kim Min-ho sebelumnya menjadi support role di drama Korea Moon Sign sebagai Kim Old-dong. Dan di drama Korea New Recruit ini, Kim Min-ho akan berperan sebagai Bak Min-suk. Bak Min-suk adalah seorang pria berumur 30 tahunan dengan penampilan yang sangat klasik dan cenderung terlihat bodoh. Bak Min-suk memimpikan kehidupan militer yang normal. Lalu saat ini, Bak Min-suk mulai masuk dan harus mampu beradaptasi dalam dunia militer untuk menjalankan wajib militer. Karakter yang kedua adalah Jun Sung-hun. Jun Sung-hun sebelumnya menjadi support role di drama Korea The Smile Has Left Your Eyes sebagai reporter. Dan di drama Korea New Recruit ini, Jun Sung-hun akan berperan sebagai Im Dae-hee. Im Dae-hee merupakan pria kuat yang memiliki penampilan eksotis dan kemampuan fisik yang luar biasa yang terkenal memimpin sebuah geng dalam barak militer yang dia tempati dalam menjalankan tugas wajib militer saat ini. Im Dae-hee juga seorang prajurit pribadi dengan suasana unik yang konsisten berbicara dengan suku kata tertentu dan tanpa ekspresi. Karakter yang ketiga adalah Nam Tae-woo. Nam Tae-woo sebelumnya menjadi guest role di drama Korea The Angkanic Hunter sebagai kriminal di episode 10. Dan di drama Korea New Recruit ini, Nam Tae-woo akan berperan sebagai Cha-il-gu. Cha-il-gu adalah seseorang yang selalu berbicara kasar, pengeluh profesional, dan pemimpin regu di asrama satu yang melatih kekuatan dan kelemahan. Karakter yang keempat adalah Lee Sang-jin. Lee Sang-jin sebelumnya menjadi support role di drama Korea I Have Not Done My Best Yet sebagai Myung Bow-won, seorang karyawan medis-medi. Dan di drama Korea New Recruit ini, Lee Sang-jin akan berperan sebagai Oh Suk-jin. Oh Suk-jin adalah pemimpin peleton FM dengan fleksibilitas nol, dengan kepribadian yang penuh dengan ketidakmampuan, tapi memiliki keberanian dan hanya mengikuti prinsip. Karakter yang kelima adalah Lee Jung-hyun. Lee Jung-hyun sebelumnya menjadi guest role di drama Korea Snowdrop sebagai Baggem Chul, rekannya Im Soo-ho di episode 1 dan 2. Dan di drama Korea New Recruit ini, Lee Jung-hyun akan berperan sebagai Kang Chan-sook. Kang Chan-sook adalah kopral troublemaker, titik awal dari berbagai insiden di dalam unit. Kang Chan-sook juga seorang kopral yang memasok dan mengelola persediaan di militer. Kang Chan-sook adalah perwakilan dari Iblis Senior yang menghilangkan stres dengan melecehkan penerusnya, dan merupakan sosok khas di militer yang harus sangat diwaspadai. Karakter yang keenam adalah Lee Jung-gu. Lee Jung-gu sebelumnya menjadi guest role di drama Korea Squid Game sebagai anggota geng di episode 2. Dan di drama Korea New Recruit ini, Lee Jung-gu akan berperan sebagai Kim Sang-hun. Kim Sang-hun adalah prajurit yang menyenangkan dan cerdas. Kim Sang-hun sangat cocok dengan kehidupan militer yang mengurus asrama satu dan merawat semua pendahulunya dengan baik. Kim Sang-hun juga seorang jagoan dengan aksi heroik dan seringkali menutupi semua kesalahan orang-orang di sekitarnya. Karakter yang ketujuh adalah Cha Yong-nam. Cha Yong-nam sebelumnya menjadi guest role di drama Korea Age of Youth sebagai pria kencan buta. Dan di drama Korea New Recruit ini, Cha Yong-nam akan berperan sebagai Sim Jin-woo. Sim Jin-woo adalah seorang sersan senior yang terlambat yang tidak dapat menemukan motivasi dalam segala hal. Sim Jin-woo juga tampak malas dan acuh-ta'acuh terhadap segalanya. Karakter yang kedelapan adalah Jang Sung-bum. Jang Sung-bum sebelumnya menjadi guest role di drama Korea Beyond Evil sebagai Lee Sang-yuk di episode 5 dan 7. Dan di drama Korea New Recruit ini, Jang Sung-bum akan berperan sebagai Kim Dong-woo. Kim Dong-woo adalah seseorang yang memiliki kepribadian yang baik dan pemalu. Kepribadian yang menjadi incaran Kang Chan-suk tanpa alasan. Dan yang menjadi sutradara drama Korea New Recruit adalah Min Jin-gi. Yang sebelumnya pernah menjadi sutradara drama Korea, tiga di antaranya adalah When the Devil Call Your Name, Circle, dan Golden Tower. Sedangkan yang menjadi penulis naskah drama Korea New Recruit ada dua. Penulis naskah yang pertama adalah Kim Dan. Dan drama Korea New Recruit adalah drama pertama yang ditulis naskahnya oleh Kim Dan. Kemudian, yang terbaru nanti, Kim Dan akan menjadi penulis naskah drama Korea Let's Start The Defense. Lalu, penulis naskah yang kedua adalah Jang Biju, seorang YouTuber yang menciptakan anime New Recruit. Oke guys, kalau kalian menyukai pembahasan drama dari Repsuto Mix Random, jangan lupa untuk subscribe. Karena subscribe itu gratis. Like dan dukung terus channel Repsuto Mix Random. Kita akan selalu memberikan informasi drama Asia terbaru, dan mengkelompokkan drama yang masih asik untuk ditonton, untuk menemani saat ada di rumah. Guys, jangan kemana-mana dulu ya, karena di akhir video, seperti biasa, kita akan memberikan informasi beberapa drama Korea milik para karakter utama di dalam drama ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!